Jadi, dan beda ya, jadi kadang-kadang kalau di Eropa itu sosialisme, kalau gerak Eropa itu, kalau partai sosialis menang, beruntun itu menang gitu. Biasanya itu setelah di dalam, di kalah krisis. Kan waktu krisis itu partai sosialis menawarkan obat mujarab yang tidak pahit. Nah, makanya dia populer. Iya kan? Tapi kalau partai-partai konservatif di masa krisis, dia susah terpilih kembali. Jadi, pemimpin itu muncul dengan konservatif atau liberal, itu sesuai dengan bisnis saiko. Menarik sih, coba ada yang tertarik bikin tesisnya barangkali ya. Tapi di Eropa, karena dia punya semacam kerjasama sosialis internasional itu, ada semacam solidariti yang terakhir dipegang, dipimpin oleh Pak Pandru itu. Kemudian juga kalau konservatif menang, konservatif semua kan. Misalnya dimulai dari Jerman, terus pindah-pindah ke sana. Nah, oleh karena itu saya melihat pentingnya kita belajar tentang ideologi mashab itu bukan untuk kita fahami sebagai satu dogma yang statik. Jadi, libertarian juga adjust dirinya, sosialisme juga adjust dirinya, dan mereka mau saling bekerjasama. Seperti yang dilakukan oleh François Mitterrand. Pada pemilu kedua kan dia melakukan kohabitasi dengan zaksiras, itu musuhnya secara politik. Tapi, memang gagasan-gagasan yang besar hanya bisa ditawarkan setelah kekuatan politiknya solid. Artinya perlu ada kompromi di situ. Tidak bisa mata gelap gitu ya, model seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimanapun, Ini kan misalnya di Amerika krisis karena government failure kan. Apa si J.P. Morgan ada government failure? Eh, market failure maaf. Di Eropa kan government failure. Jadi, dua-duanya ada evidence-nya. Nah, oleh karena itulah yang paling penting di dalam suatu negara demokrasi itu, Supaya ekstrimitas itu tidak muncul, dalam artian kita terhujam seperti di Yunani, Atau ekonomi terlalu panas gitu, ya itu dia tadi. Built-in stabilizer-nya adalah demokrasi dengan proses politik yang sehat itu. Jadi, selalu ada proses koreksi itu. Nah, dalam konteks ini juga misalnya makin disadari betapa Di negara-negara yang menganut pada dasarnya sistem pasar, Itu justru memperkokoh diri dengan memperbesar peran negara. Dengan cara apa? Sistem jaminan sosial. Seperti misalnya Obama dengan universal healthcare-nya. Karena ada 20 juta orang yang tidak bisa dibiarkan lewat sistem pasar. Jadi, Tidak bisa. Jadi negara harus hadir. Nah, untuk membawanya ke Indonesia, tolong hati-hati. Jadi, misalnya ya, Di Indonesia itu justru peran negaranya sangat minimal, Tak kalah instrumen-instrumen penyangga pasarnya tidak ada. Nah, kalau kita jangan tiru Inggris atau Amerika gitu, Wah, liberalisme. Mereka sudah punya sistem jaminan sosial, Ada unemployment benefit, Ada cash transfer, Ada pension funds, Ada industrial accident gitu ya. Di sini tidak ada. Baru akan satu. Tahun depan. Jaminan sosial kesehatan. Di PJS kesehatan. Nah, jadi, Meniru dalam konteks gitu. Kemudian kedua, Rakyat Indonesia kan kurang kasih sayang negara. Coba Anda bayangkan. Kasih sayang negara. Coba Anda cek. Istilahnya, Government Final Consumption. Di Indonesia itu 8%. Di Amerika 18%. Jadi, kalau kita kecurian, Kita lapor polisinya, Polisinya cepat bertindak. Karena ada dana operasinya. Di Indonesia, Anda harus bayar polisi supaya dia bergerak. Jadi, peran negara itu, Di Indonesia itu minimal. Dan, Apa yang terjadi? Saya baru saja diskusi tadi. Akibat krisis, Di era reformasi ini, Ekonomi itu tumbuh keren. 6% Stabil gitu. Tapi low quality. Coba Anda bayangkan, Kalau kita serahkan saja ke pasar, Itu hasilnya sekarang, 5 orang yang bekerja itu, 54% pekerja informal. 54%, 38% pekerja formal, Yang tidak pakai kontrak. Gila. Itu kalau kita serahkan kepada pasar. Terlalu kuat peran korporasi di Indonesia ini. Oleh karena itu, Kita butuh buruh yang lebih kuat. Dan saya lihat keren. Said Iqbal itu buat saya calon pemimpin masa depan. Dia bisa seperti lula loh. Di Brazil gitu kan. Partai politik tidak mampu memobilisasi, Tanpa uang loh. Buruh ini, Dan sekarang buruh ini iuran. Kalau partai politik kan dibayar orang yang mobilisasi. Kalau buruh ini bayar untuk bergerak. Makanya saya bilang keren. Dan itu nanti akan membuat, Kebijakan ekonomi akan lebih seimbang. Not just in favor atau heavily, In favor of korporasi. Korporasi di Indonesia, Sudah terlalu kuat selama ini. Terutama di masa Pak Harto. Nah itu juga dilihat di Amerika, Dilihat juga di Inggris. Ini kan Apple. Main-main pajak kan sekarang. Tuh. Jadi sama bahayanya, Eksesif government failure, Dengan eksesif market failure. Jadi harus ada, Yang namanya safety net untuk government failure, Harus ada safety net untuk market failure. Nah dimana? Ya pendalem itu jalan. Gak pernah ada di satu negara, Partai di Amerika misalnya, Partai Demokrat menang 4 kali berturut-turut. Ada. Rata-rata 3 kali atau 2 kali. Nah itu asiknya kan. Dan mereka saling belajar. Nah sekarang dilihat Obama makin heavy state. Muncul di parti kan. Jadi ultra libertarian. Yang pokoknya enggak. Pokoknya enggak. Negara itu racun segala macam. Bahkan boleh dipersenjatai orang-orang itu. Eksesif karena melihat fenomena Obama, Anti-Tesa. Nah teacher menjadi besar harus diakui, Karena teacher diharuskan untuk menjadi pemimpin, Untuk anti-Tesa terhadap pemimpin sebelumnya yang gagal, Membawa Inggris ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.